Evaluasi pemain PSS Leman masih terus berlanjut. Tercatat 4 pemain lokal dan 1 pemain asing sudah resmi dilepas PSS Leman. Untuk pemain baru PSS Leman kini dikabarkan akan segera resmikan 2 pemain asing baru. 2 pemain asing baru PSS Leman dirumorkan berasal dari Amerika Latin. Salah satu nama yang kini dikaitkan dengan PSS Leman yakni Vinicius Duarte. Vinicius Duarte merupakan penyerang sayap asal Brazil yang kini berusia 26 tahun. Pemain yang dominan dengan kaki kiri tersebut banyak menghabiskan karir sepak bolanya di Brazil. Pemain yang akrab di Sapa Vico tersebut mengawali karir profesionalnya di tahun 2019. Hingga tahun 2023 Vico telah membela tujuh tim berbeda di Brazil. Vico hanya sekali bermain di luar Brazil dengan membela tim asal Oman Dovar Club di tahun 2022. Mirasolevce kontestan kasta kedua Liga Brazil jadi tim terakhir yang sempat diperkuat Vico. Penampilan terbanyak Vico sepanjang karirnya kalah membela isi Victoria selama dua musim dari tahun 2020 hingga 2022. Vico mampu torehkan 9 gol serta 6 asis dari 53 penampilan bersama isi Victoria. Sejak September lalu hingga kini Vinicius Duarte berstatus tanpa tim. Nama Vinicius Duarte sempat jadi incaran Arema FC di awal musim ini. Namun Vinicius Duarte dikabarkan menolak pinangan Arema FC dan memilih gabung Mirasole FC. Vinicius Duarte nantinya di PSS Sleman disiapkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Keisano yang sebelumnya sudah dilepas. Dalam waktu dekat PSS Sleman akan segera mengumumkan melepas Yevhen Bohashvili. Sebelumnya Yevhen memang santer dirumorkan akan dipinjamkan ke tim Liga 2 namun hingga kini belum terrealisasi. Jika kemudian Yevhen menolak dipinjamkan, maka Yevhen Bohashvili dikabarkan akan diparkir atau tidak didaftarkan hingga akhir musim ini. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton!